Intro Beberapa waktu lalu sempat beredar kabar bahwa KPK atau kegiatan pengenalan kampus yang tengah dilaksanakan oleh Untirta berkaitan dengan program yang tengah diusung oleh Untirta yaitu Food Security. Isu ini beredar di kalangan mahasiswa karena adanya perbedaan penamaan kelompok KPK dari tahun-tahun sebelumnya. Penamaan kelompok ini berdasarkan pada nama makanan-makanan tradisional, nama-nama buahan dan berbagai jenis ikan. Bagaimana ketanggapan dari ketua pelaksana KPK dan juga perwakilan dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa berikut liputannya. Kegiatan pengenalan kampus atau KPK merupakan salah satu agenda wajib yang dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi termasuk Untirta. Baru-baru ini penamaan kelompok KPK menjadi sorotan karena berbeda dari KPK tahun-tahun sebelumnya. Dengan menambah embel-embel ciri khas makanan tradisional, buah-buahan dan bahkan jenis-jenis ikan, menarik kesimpulan bahwa ada keterkaitan antara kegiatan KPK dengan program pembangunan Untirta sebagai pusat ketahanan pangan. Kalau untuk nama-nama itu tidak ada korelasinya ya, maksudnya ini sebagai kampus food security itu hanya sebatas harapan dari kampus kita. Ya memang ada beberapa kampus yang coba menerapkan, ingin mempelopori beberapa kampus karena kita sudah dipinjamkan anggaran oleh IDB, kemudian ada sangkut pot dengan mata kuliah yang memang harus dipelajari oleh mahasiswa gitu. Terkait dengan apa namanya, saya lupa materi itu, ketahanan pangan, maka dengan adanya materi itu, dengan adanya mata kuliah itu, mahasiswa pun harus terbuka, akhirnya dengan sasaran mahasiswa baru disampaikan lah dengan nama-nama itu. Diamanatkan Ristek Diti untuk menjadi pusat keunggulan IPTek pertahanan pangan satu-satunya di Indonesia, membuat Untirta harus menyesuaikan diri, baik dalam segi riset, kurikulum, dan pengembangan SDN. Kita diminta untuk mendirikan pusat unggulan IPTek ketahanan pangan. Jadi pusat unggulan IPTek ketahanan pangan ini akan menjadi acuan bagi pengembangan teknologi pangan, terus pengembangan sains pangan, dan lain-lainnya di Indonesia. Jadi ini adalah satu-satunya di Indonesia untuk pengembangan ketahanan pangan. Programnya betul, jadi kita itu artinya dengan mendapatkan hibah dari Islamic Development Bank, sekaligus kita diminta untuk membuat, mendirikan pusat unggulan IPTek ketahanan pangan itu di Untirta. Untuk Untirta sendiri jelas karena amanah yang diberikan itu adalah ketahanan pangan, sehingga semua atmosfer kegiatan yang ada di Untirta ini harus menuansakan, paling tidak menuansakan ketahanan pangan. Sebagai pusat ketahanan pangan, Untirta dalam segala atmosfer kegiatannya dituntut untuk bernuansakan ketahanan pangan pula. Pihak universitas berharap, dengan dijadikannya Untirta sebagai pusat ketahanan pangan, bisa meningkatkan citra Untirta di mata internasional. Tim melaporkan untuk Untirta TV. Terima kasih telah menonton!